Intro Javier Mendes Ialah pelatih MMA terhebat sepanjang masa Ia memecahkan semua rekor kepelatihan Namanya sangat dihormati di dunia MMA dan semua fighter menghormatinya Di bawah kepelatihannya terlahir banyak sekali juara di berbagai promotor MMA terbesar di dunia Dan yang paling terkenal tentu saja para juara dari promotor MMA terbesar di dunia saat ini UFC Mendes setidaknya melahirkan 9 juara UFC di berbagai kelas dan jumlah ini masih akan terus bertambah Mengingat masih banyak fighter potensial yang masih dilatih Javier Siapa dia sebenarnya? Mengapa karir kepelatihannya begitu luar biasa? Mari kita mengenal lebih jauh pelatih MMA terhebat sepanjang masa ini Javier Mendes lahir di Meksiko Ia dan orang tuanya pindah ke San Jose, California, Amerika saat ia berumur 6 tahun Keadaan keluarganya sangat miskin Ayahnya terjebak lingkaran setan berjudian dan mabuk-mabukan Menyadari keadaannya, Mendes termotivasi untuk bisa menjadi sukses Ia pun terinspirasi dari film-film Bruce Lee Membuatnya sangat ingin menjadi petarung Mendes pun mulai berlatih bela diri taekwondo di bawah asuhan Scott Cocker Yang saat ini merupakan pemilik Bellator Saat ia remaja, MMA sama sekali belum lahir Karena itu ia memulai karirnya di kickboxing Javier Mendes pun meraih kesuksesannya di kickboxing Ia menjadi juara dunia kickboxing ISKE di dua kelas berbeda Di cruise weight dan light heavyweight I desire you're worse, so you can just hide while I work I'm tired you first, I'll write second third verse About the lies you go disperse Ia pun membuka AKA American Kickboxing Academy Sejak tahun 1985 Saat MMA mulai populer Mendes pun mulai kedatangan banyak petarung MMA untuk berlatih Dan karir kepelatihan MMA-nya pun dimulai Tangan dingin Javier Mendes sebagai pelatih para juara dunia MMA Dimulai saat ia melatih Frank Samrock Di bawah kepelatihannya Samrock yang sebelumnya seorang wrestler Diasa strikingnya oleh Javier Dan sukses menjadi juara light heavyweight UFC Dan berhasil 4 kali mempertahankan gelarnya Samrock juga tak terkalahkan di UFC Ia juga menjuari WEC dan Strikeforce Samrock menjadi fighter pertama yang bisa menjuara UFC, Strikeforce, dan WEC Dan setelah itu tangan dinginnya menyentuh BJ Penn BJ Penn pun melejit menjadi juara dua divisi kedua di UFC BJ Penn sukses menjadi juara lightweight dan welterweight UFC Ia juga melatih petarung legendaris Chung Lee yang sukses menjadi juara middleweight di Strikeforce Lalu setelah itu ia melahirkan juara fenomenal Chen Valasquez Yang berhasil dua kali menjadi juara heavyweight UFC Di saat bersamaan ia mengantarkan Luke Rockhold menjadi juara middleweight UFC Dan juga Daniel Cormier yang menjadi juara light heavyweight UFC dan heavyweight UFC setelahnya Di masa-masa DC masih menjadi juara dua divisi Mendez melahirkan juara baru lainnya yang sangat fenomenal yaitu Habib Nurmagomedov Dan setelah masa mereka berakhir Javier Mendez dengan A.K.A. nya melanjutkan tradisi juara A.K.A. dengan melahirkan juara lightweight UFC Islam Mahasif Dan juga juara lightweight belator Usman Nurmagomedov Banyak juara dunia lainnya yang mendes latih seperti Jermaine Derandani Juara womenweight UFC pada 2017 Lalu Arzan Bular juara heavyweight UFC Josh Thompson juara lightweight Strikeforce Kemudian Liam McGarry juara heavyweight Bellator dan lain-lain Tidak ada pelatih MMA yang mempunyai karir dengan rekor sementereng Javier Mendez Metode melatihnya yang sangat unik membuatnya sukses besar Ia mampu menggali kemampuan terbaik murid-muridnya dengan pendekatan kekeluargaan yang mengikat satu sama lain Kedekatan emosional yang positif membuat para petarung dapat dengan mudah membuka diri mereka Sehingga Mendez bisa membuat mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya Ia juga mengedepankan respect dan tak membeda-bedakan siapapun Tidak ada orang yang dispesialkan di A.K.A. Semuanya berlatih di tempat dan ruangan yang sama Sebintang apapun fighter tersebut harus berbauer dan berlatih bersama-sama We're just more of a family, more of a group than everybody else Everyone just kind of trains together, we embrace each other You go to other gyms, they don't, some fighters, they don't like each other Some guys are sleeping with other guys' girlfriends, you know And in this gym, that shit don't happen Although it's an individual sport, not every guy is here for himself We're all here to support each other It's been like that, I've been with A.K.A. for eight years And it's been like that since the beginning Alright, alright you guys, that's it, let's just clean up Javier Menez sangat berpengaruh dan loyalitasnya pada prinsipnya membuatnya semakin dihormati di dunia MMA Ia bahkan pernah melawan UFC karena kontrak video game UFC yang merugikan petarung-petarungnya Dana White sempat memutus kontrak semua petarung yang berasal dari A.K.A. karena hal itu Namun Mendes tak bergeming dan akhirnya semua fighter dikontrak kembali UFC setelah negosiasi ulang Hubungan spesialnya dengan para fighter dari Dagestan memang tidak bisa dipungkiri terutama dengan Habib Ia menggantikan sosok ayah bagi Habib Dan Mendes benar-benar sudah menjadi bagian keluarga bagi mereka Habib sudah bersama saya selama 10 tahun Tidak ada yang pernah dia menghormati saya Tidak ada orang-orang itu pernah menghormati saya Mereka ini adalah Muslim selama-selama 100% Mereka yang paling loyal, yang paling menghormati Mereka yang paling menghormati saya selama hidup saya Mereka keluarga saya Itulah Javier Mendes, sosok pelatih yang benar-benar memberi pengaruh besar pada dunia MMB Selain Dana White dan para pemilik promotor MMB besar lainnya Javier Mendes juga merupakan sosok yang juga tak kalah penting Bagi kemajuan dan kebesaran dunia MMB saat ini Terima kasih brother Sampai jumpa lagi di MMB story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi di video ini Sampai jumpa lagi di video ini